Hai selamat datang kita akan kembali belajar Android Studio yaitu membuat desain splash screen dan login ya langsung buat aja yang jadi VT saya buat projeknya lalu saya tekan oke sambil menunggu yang belum kita langsung pergi ke kredil ya isi kredilnya adalah pastikan seperti ini jadi ada pp-compact ada material desain ada vector trouble ada constraint layout kalau sudah tekan sinkronis sampai dia sukses dan jangan salah ketik lalu langgap berikutnya adalah kita akan buat dua buah layout kita akan buat dua buah layout yang pertama adalah space ini satu dan kita akan buat splash dan log lalu biar tampilannya fullscreen bulannya fullscreen kita jadi action barnya yang atas tuh hilang itu biasanya kan ada Android di atasnya itu ada kotak gitu ya nanti kita buat dia fullscreen kalian tulis seperti ini kalau sudah kita akan mulai dari splash mulai dari splash kita pilih yang ini lalu kita cari logo-logo splash screen kalian boleh cari logo bebas ya logonya saya yang masukkan ke trobel lalu langkah selanjutnya adalah kita membuat warna kalian juga boleh membuat warna terserah asalkan kode warnanya saya tahu ya jadi saya akan membuat warna yang pertama adalah hitam saya nggak hafal kodenya jadi saya mau copy Anda bisa cari di internet ya tentang kopi warna yang namanya color picker nah kita aja buat ini warna lalu langkah selanjutnya saya akan membuat relatif relatif layout lalu saya berikan image background ya kita akan memberikan background ya kita akan memberikan background backgroundnya anda kita boleh cari di internet saya boleh cari di internet misalnya gambar yang sudah jadi atau kita mau membuat sendiri kalau kita mau membuat sendiri kita buat trobel baru ya misalnya background gradasi kita akan membuat background gradasi kita akan membuat background gradasi kita akan membuat background gradasi saya pakai hitam dan permisalan aja sih lengkelnya 90 kode warnanya bebas misalnya saya mau pakai kode warna lain yang mau pakai kode warna lain bagaimana dengan membuat background background yang ada roundnya jadi enggak 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 kaku misalnya saya akan buat barunya background tinggal copy Indonesia ini putih seperti ini lalu melengkung ya kita membuat background juga maka tambahan yang disini adalah background diambilkan dari strobil dan warna seperti ini seperti ini sudah jadi ya kita sekarang pindah ke login sekarang pindah ke login mati kita tinggal ya aja saya tinggal copy tapi ini jangan ini terlalu besar kasih 100 kasih saya saya ini yuk 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 hai 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 terimakasional tuh nah seperti ini ya kalau misalnya kurang besar hai 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 lalu kita butuh untuk login oke kita pake ya ini Terima kasih. Ayo kita sekarang mau membuat ini ya membuat ekspor saya pakai ini text field input text layout kita kasih m m e selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan sini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati